Pihak keluarga KK ikut menjalani prarekonstruksi kasus kematian Putri Jah pada Sabtu siang. Beberapa adegan aktivitas keluarga ikut diperagakan sebelum dilaporkan hilang. Pihak keluarga KK ikut menjalani prarekonstruksi kematian Putri Jah pada Sabtu 3 September 2022. Nur Lela, Ibu KK mengaku ikut memperagakan enam adegan aktivitas dirinya yang terjadi pada 23 Juli 2022 saat pertama kali KK dilaporkan hilang. Nur Lela berharap dengan prarekonstruksi ini semakin membuat terang penyidik untuk mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, Nur Lela menduga ada dua penyebab pelaku membunuh anaknya, diantaranya motif dendam dan predator seksual. Namun terkait hal itu, pihak keluarga menyerahkan sepenuh Jah agar kepolisian dapat mengungkap misteri kematian Putri Jah. Dari pencarian dari pagi, itu kami merasa, terus dia kamit, kan dia mau main ke bawah, dia bilang dia mau pergi sama Azril. Terus pencarian saya yang pertama, pencarian saya kedua, pencarian saya ke RC28, terus ketemu sama bapak. Ya, kalau dugaan kami keluarga, bang, dua. Satu dendam, kedua ya itu, predator. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KK bocah 3 tahun 8 bulan ditemukan dengan kondisi mengenaskan di dalam ipal yang tidak jauh dari rumahnya pada Senin 25 Juli 2022. Sebelumnya, keluarga menduga KK diculik karena hilang pada Sabtu 23 Juli 2022. Hasil otopsi jasad KK ditemukan luka di belakang tengkora kepala, luka lebam di bagian mata, dan usus yang keluar dari kemaluan yang diduga akibat kekerasan seksual. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.